Suami egois sehingga seorang istri pun ternyata sepanjang hubungan bersenggama tidak pernah menemukan keindahan Karena suaminya egois bagaimana tidak dia Dia di saat berhubungan dengan suaminya dia tahan nafas Untung aja tidak mati sesengah nafas Keindahan di atas ranjangnya juga harus dibangun dong Tolong semuanya harus memperhatikan pasangannya Kebersihan Ada sebaiknya seorang perempuan tidak bersih Kelihatannya mukanya saja cantik Kan tapi ternyata turun dari leher sudah keluar aroma walang sangit Ceruk nipis Cuka Rasi Mohon kebersihan itu lebih penting Penting sekali kebersihan Sama suami juga begitu suami egois Sehingga seorang istri pun ternyata Sepanjang hubungan bersenggama tidak pernah menemukan keindahan Karena suaminya egois bagaimana tidak dia Dia di saat berhubungan dengan suaminya dia tahan nafas Untung aja tidak mati sesek nafas Karena aroma suaminya tidak jelas Mohon maaf ini saya keras begini Karena ini adalah pesanan sebetulnya Ada suami yang pesan kepada kami Bukan satu dua buahnya Suamimu pesan Tolong buah istri saya Masya Allah Kalau buah yang melihat wajahnya Luar biasa Ceren Tapi kalau sudah buka Bu haduh Masya Allah Innalillahi wa inna ilarajuh Seorang istri juga begitu bu ya Suami saya tidak pernah peduli Paling tidak kasih sikat gigi Kayak bu ya Kalau sudah mau ya Tidak pernah mikirin saya Tidak pernah mikirin saya Bahkan kadang-kadang mohon maaf Tutup wain Saya belum siap dan sebagainya Sudah begitu Ya Allah bu ya Bacunya Boleh begitu ya Itu juga bisa menjadi sebab Tidak hangatnya di atas ranjang Maka rumus sederhana Berfikirlah bagaimana pasanganmu puas denganmu Jangan berfikir bagaimana kamu puas dengan dia Artinya apa? Dari pandangan Enak dirimu dipandang oleh pasanganmu Enak dirimu dicium aromamu oleh pasanganmu Enak kalimatmu didengar oleh pasanganmu Itu penting Maka ada rayuan Nabi juga tidak senang Kalau ada orang mendatangi istrinya Seperti binatang mendatangi betinanya Tanpa Tanpa rosul Tanpa adanya mukhatimah Langsung to the point Itu kan keambing To the point Ya Itu adalah tidak dibenarkan Karena nyeksa seorang perempuan Tapi perempuan yang punya suami seperti itu Jangan berperasangka buruk Barangkali Engkau terlalu cantik bagi dia Sehingga dia tidak sabar denganmu Saya tidak mengajari seudan lagi Kadang-kadang marah Oh itu Buya itu Akan marah-marah ke suami Jangan dong ya Itu karena Anda terlalu cantik bagi dia Sehingga tidak kuat dia Muka si mukhatimah Kata Buya ini kelamaan Makanya Anda tidak usah marah ya Sehingga Anda suami yang tiba-tiba To the point Maka Anda yang positive thinking lah ya Jangan berasangka buruk ya Oke Pak siap Yang benar tapi Yang baik Jangan main ketuburah ketubuk Ketuburah ketubuk ya Semoga Allah berikan keindahan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi